Kenapa pendidikan Islam tidak maju? Sekarang ini luar biasa sekolah-sekolah Islam, parobit, yang sudah mengalahkan sekolah katolik dari segi kualitasnya, banyak sekali. Ada satu sekolah di Batu, di Malang, untuk bisa masuk SMA di situ harus inden selama 6 tahun, eh 5 tahun, inden. Jadi ketika anaknya masih kelas 5 SD, sudah harus didaftarkan masuk SMA sekolah itu, sekolah Islam. Saking larisnya, saking bagusnya mutunya. Dan selama mulai kelas 5 SD itu bayar terus tiap bulan. Bayarannya tidak mahal ketika di sekolah, tapi harus bayar. Supaya dia konsisten, tidak lain. Jadi 5 tahun kemudian baru bisa masuk SMA. Saking, mutu, dan sekolah seperti itu cukup banyak. Dan ini calon-calon pesaing aja itu. Kemudian ada sekolah tidak jauh dari sini, di Cerebon. Itu sangat radikal. Pondok pesantren, NO, sangat radikal kok. Orientasi ke NO, sangat radikal. Saya kok NO menjadi lebih pembaharu dari Muhammadiyah ya? Nah ini dia SMA, mata pelajarannya 3. Semester 1 hanya membaca Quran, matematika, fisika. Kenapa membaca Quran? Karena mungkin banyak siswa yang membaca Qurannya belum baik. Harus benar, tajuitnya harus benar. Dan ini satu semester harus sudah selesai dan harus sudah bisa membaca Quran dengan benar. Satu semester. Kalau satu semester belum bisa baca Quran benar ya, keterlaluan. Kemudian semester 2, mata pelajarannya hanya 3 lagi. Satu menghafal Quran, dua matematika, tiga fisika. Dan hafal Quran ini 6 bulan harus hafal. Tidak boleh tidak hafal. Karena menghafalnya lebih mudah, karena sudah bisa membaca Quran dengan benar. Berarti menghafalnya tinggal step berikutnya. Bukan menghafal sambil belajar membaca. Tapi hafal Quran ini hanya satu semester. Semester berikutnya tidak ada lagi pelajaran hafal Al-Quran. Hafal enggak hafal, satu semester. Dan tidak harus hafal 30 juz. Bisa 10 juz, bisa 20, bisa 30, terserah. Yang penting hafal. Semester berikutnya, mata pelajarannya tiga lagi. Bahasa Inggris, Matematika, Fisika. Dalam 6 bulan harus bisa Bahasa Inggris. Tidak ada pelajaran Bahasa Inggris lagi di semester berikutnya. Semester berikutnya lagi, Bahasa Arab, Matematika, Fisika. Terus begitu. Nah, apakah bisa lulus ujian nasional? Kalau pelajarannya seperti itu. Nah, pesantren ini memutuskan untuk semester terakhir, tidak ada pelajaran apapun kecuali mengerjakan soal-soal ujian nasional. Tiap hari selama satu semester. Dan ini saya anggap sangat rasional. Mengapa untuk ujian tiga tahun lagi sudah harus belajar sekarang? Jadi dia pepet itu di semester terakhir. Untuk lulus ujian nasional. Jadi banyak sekali sekarang penemuan-penemuan di kalangan madrasah Islam. Sehingga tidak bisa lagi Katolik berbangga diri. Sekolah terbaik pasti Katolik. Tidak bisa lagi Pak Ruti. Banyak hal seperti itu. Nah, inilah persaingan-persaingan yang terjadi. Dan tentu prinsip Azaitun yang sangat merdeka. Sampai diucapkan seperti Assalamualaikum. Saya anggap kemerdekaan ini akan menjadi modal yang sangat besar bagi Azaitun untuk step berikutnya lagi. Terima kasih. Terima kasih.